Halo Assalamualaikum balik lagi ke channel aku jadi kalau kalian tadi hari ini tanggal 10 November Selamat Hari Fahlawan semoga temen-temen selalu sehat ya karena tadi sebenarnya aku live cuma live nya enggak aku simpan aku bikin Q&A soal BH terus sekarang aku lanjut bikin video ya sekarang aku mau bikin video soal makanan yang harus temen-temen hindari saat kalian memakai BH saat kita memakai BH itu kan gigi kita bergerak ya otomatis gigi kita itu akan menjadi lebih sensitif gitu terjadinya gerakan di dalam gigi itu kan menyebabkan ngilu ngilu apalagi ketika kita awal baru memakai BH itu bener-bener kerasa banget kalau aku untuk satu tahun udah kesini itu udah mulai biasa ya kayak gigi biasa cuma yang mungkin agak renggang-renggang aja ya karena udah bergerak tapi pas waktu awal-awal itu ya satu tahun pertama itu bener-bener setelah kontrol ngilu sakit apalagi waktu pertama kali baru dipasang BH itu kan gigi kita tuh kan udah ya maksudnya disitu-situ aja bertahun-tahun kemudian tiba-tiba digerakin ke kanan ke kiri otomatis kan gigi kita akan kayak ya sakit banget gitu nah sekarang aku mau share untuk kita untuk kalian BH pemula apa aja makanan yang harus dihindari saat kalian memakai BH jadi kalaupun udah bukan BH pemula udah di atas satu tahun kayak aku beberapa makanan ini juga masih aku hindari gitu ya tapi bukan berarti sama sekali nggak makan tapi ketika kalian baru awal memakai BH sebaiknya menghindari tiga jenis kategori makanan ini oke nah langsung aja ya yang yang pertama makanan yang waktu yang harus kita hindariin saat kita maka awal-awal memakai BH itu makanan kenyal dan lengket jadi kenapa makanan kenyal dan lengket itu harus kita hindariin karena makanan kenyal dan lengket itu kan gampang banget ya nyangkut di gigi apalagi ketika ada BH di mulut kita itu kan di antara BH kita itu kan ada celah ya pasti potensi nyangkutnya itu lebih besar terus kita ngebersihnya pun lebih susah gitu kan dari sela-sela gigi kita gitu nyikat giginya pun juga kita kan nggak ngasal saat kita memakai BH nah sebaiknya kalau misalnya kalian mau sikat gigi pada waktu pakai BH itu dibersihin dulu sisa-sisa makanan baru kalian sikat gigi gitu nah sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan optimal itu kan bisa berpotensi bikin bracket kita copot atau misalnya dia si sisa-sisa makanan itu kelamaan di gigi lama-lama malah kita berpotensi untuk rusak kayak bolong kayak gitu kan kalau kita bisa membersihkan tidak maksimal atau bisa juga jadi karang gigi kayak gitu kan Nah jadi kalau kalian pas lagi pakai BH makanya lebih baik menghindari makanan kenyal dan lengket ini gitu nah makanan kenyal dan lengket ini contohnya apa kayak coklat terus permen karet terus juga cumi kayak gitu dulu aku sempat juga agak susah waktu awal-awal itu kayak ngunyah cumi kayak gitu kalau untuk coklat itu kan masih kadang-kadang bisa di emut ya cuma kalau coklat dingin gitu kan baru dari kulkas tuh kan makanya kita ngunyah nah itu kan lengket jadi pas waktu awal-awal tuh mendingan kalian hindari aja yang kedua yang harus kalian hindari yang kedua adalah makanan yang bertekstur keras jadi makanan yang bertekstur keras itu kan kita gigi kita nggak gerak aja itu udah susah banget kan digigitkan perlu pengunyahan ekstra apalagi waktu kita pakai BH lagi kita akan lagi nggak stabil kondisinya itu kan sangat akan lebih susah lagi gitu kan untuk dikunyah terus juga yang pasti itu sangat-sangat berpotensi untuk bikin bracket kita copot jadi dulu aku kan waktu awal-awal pakai BH itu kan ini ya makan makanan keras waktu itu kerupuk udah santai aja gitu eh tau-taunya beneran dong copot padahal waktu awal-awal pakai bel itu udah dibilang sama dokter untuk sementara ngindari dulu ya makanan keras kayak gitu eh aku yang aja kayaknya udah oke nih makan gitu nggak taunya beneran bracket aku copot eh terus yang aku bilang gitu kan jadi waktu awal-awal pakai bel itu kan aku baru harus pasang atas dulu baru dua minggu kemudian akan dipasang bawahnya nah satu minggu setelah pasang ya bracket aku copot yang ujung itu dan kebetulan waktu itu kan pandemi gitu ya akhirnya aku copot semua aja gitu jadi kalau untuk kalian yang awal-awal pakai BH BH mendingan makanan keras ini dihindari ya eh selain makanan yang bertekstur keras kayak buah-buah yang bertekstur keras juga dihindari kayak misalnya pir apel kalaupun kalian memang pengen mengkonsumsinya lebih baik dipotong kecil-kecil dulu gitu kalau kalian biasa gigit itu enggak bisa gitu ketika kalian pakai BH jadi makanya mendingan dipotong-potong kecil-kecil atau bisa juga dibikin jus atau misalnya dikukus dulu juga bisa terus juga seperti yang aku bilang tadi selain keras hindariin juga biji-bijian kayak kacang-kacangan kacang tanah yang ya pokoknya itu akan susah ya karena kan dia emang kecil terus teksturnya lebih agak keras jadi namanya kita pakai BH kan kadang gigi atas sama bawah kita enggak simetris seperti sebelumnya jadi itu juga bikin susah untuk kita mengunyah kayak gitu karena itu juga bisa berpotensi juga untuk si makanan itu kan kalau dia udah hancur gampang banget untuk nyelip di celah-celah BH kita kayak gitu yang selanjutnya itu makanan yang berserat jadi makanan yang berserat kasar itu contohnya daging merah karena dia kan agak sulit dikunyah ya kayak misalnya kita makan berbeku atau steak itu kan apa itu agak susah gitu loh dikunyahnya selain itu makanan berserat itu kan juga gampang banget nyelip di gigi kita nggak pakai BH pun kan suka ada ya nyangkut misalnya kita makan daging tuh di celah-celah gigi itu suka nyangkut gitu apalagi ya kembali lagi kalau kita pakai BH tuh potensi makanan tersisa di mulut kita itu lebih besar dibandingkan kita nggak pakai BH makanya waktu awal-awal kalian pakai BH itu mendingan dihindari dulu itu karena dari itu selain berserat dia juga kadang kalau misalnya ini dia enggak apa ya enggak full mateng itu kan dia juga agak kenyal gitu kita juga pasti agak susah munyah coba deh kalau kalau pengen nyoba di awal kalian pakai BH tapi resikonya tanggung sendiri Nah jadi kalau memang kalian waktu awal pakai BH tuh udah pengen banget nih kalian penyuka daging kayak aku pastikan kan daging itu dimasak dengan empuk dan lembut jadi mesti dimasaknya bener-bener sampai mateng gitu ya aja jangan kayak bakar bakaran atau stik kan dia kadang-kadang setengah mateng makanya masih bertekstur keras Nah kalau makanan itu kayak daging itu kan harus dimasak berjam-jam biar dia teksturnya lembut gitu tapi itu enggak berlangsung lama kok teman-teman cuma kayak ya satu tahun pertama sama aja kita emang bener-bener harus hati-hati banget gitu kayak menjaga dan menghindari beberapa makanan tapi kalau satu tahun kesini sih Alhamdulillah yang aku rasain aku udah bisa makan apa aja kayak gitu Nah sebagai pengganti daging sapi kalian bisa juga makan daging ikan atau ayam karena kan dia sama-sama tinggi protein tapi serat di dagingnya lebih halus kayak gitu ya teman-teman Oke sekian video aku mengenai makanan apa aja yang harus dihindari saat kalian memakai behel semoga video ini bermanfaat untuk kalian pengguna behel dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih